Halo selamat datang Bibad, selamat datang di sesi baru yaitu di Beres Intiket yang isinya itu nanti sharing tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dari sisi customer yang diberikan ke kita. Mungkin bisa langsung jelaskan adakah klien yang bisa dibilang cukup aneh dari segi keluhan ataupun nanti masalahnya itu seperti apa? Kalau aneh sih sebetulnya itu kasus adanya klien aneh itu gak aneh juga buat kita. Paling sih kalau tiket yang modelnya kayak gitu itu dimana sebetulnya masalahnya sepele terus si kliennya itu gak tau gitu loh. Si kliennya gak tau masalahnya apa terus kita jelasin tapi tetep ngeyel. Ada pun yang ngeselin itu si kliennya itu protes ke kita gitu ya minta penjelasan udah kita jelasin tapi dia gak mau terima contohnya ada misalkan klien yang punya web gitu lah ya. Sebetulnya punya web terus webnya itu gak bisa diakses karena terblok apa gitu misalkan firewall atau apapun. Nah dia itu nyalahin ke kita gitu padahal kan itu aplikasi-aplikasi dia gitu bagian networkingnya mungkin dari kantor mereka tapi nyalahin ke kita gitu loh. Nah itu agak aneh sih dan memang ngeselin gitu kita udah jelasin di kita gak ada masalah mereka tetep nyayal dengan itu sih yang paling ngeselin lah ngeselin. Dan untuk cara menghandlenya itu seperti apa? Ya pertama-tama sih kalau misalkan dapet klien yang kayak gitu ya mau gak mau kita harus jelasin panjang lebar kalau misalkan udah dijelasin yang lebar masih tetep kayak gitu banyak yang masih kayak gitu. Oke. Kita ngasih bukti yang bener-bener jelas sih biasanya. Contohnya kayak ini nih kita tunjukin bahwa dari sisi kita emang gak ada masalah apa-apa gitu kita konfliknya udah bener gitu. Itu isinya yang bukan kita tanggung jawab isinya adalah si bu yang tanggung jawab misalkan ya. Itu ada yang salah dengan. Dari sisi customer-nya. Iya betul ada yang salah dengan sisi customer-nya gitu bukan dari sisi kitanya. Nah paling kita nyari alasan yang bener-bener jelas baru kita kasih sampai dia oh iya oke gitu. Berarti dari sisi penjelasannya mungkin lebih awam gitu ya. Iya betul. Dari sisi yang emang gak tau teknis lah ya betul. Jadi kita sebesar mungkin cara menjelaskannya itu lebih manusiawi lah istilahnya. Iya betul lah manusiawi. Oke dan ada gak istilahnya itu kan dari sisi klien itu ada yang aneh. Kalo yang lucu itu ada gak pernah menangani klien ya itu emang dari segi masalahnya itu emang lucu aja gitu. Oh iya 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 ada sih ada mungkin kayak kita kan di BTEC itu lebih ke integrator sistem integrator ya. Oke. Udah kita integrasiin udah kita konfig sedemikian rupa gitu kan. Nah ada kejadian kalo misalkan si kliennya yang malah kayak misalkan ngehapus sesuatu ngehapus konfig. Terus tau-tau dia protes ke kita gitu padahal dia yang ngelakuin. Nah kesalahannya adalah dia gak sadar karena dia gak tau gitu. Dia berusaha pengen nyari tau pengen pelajarin pengen benerin gitu ya. Tapi dia malah ngelakuin sesuatu dan dia gak tau terus rusak protes ke kita dan itu kacau sih. Misalnya kalo sampe ngehapus gitu kan aduh kita juga susah juga balikinnya gitu. Nah soalnya dari emang dari segi isinya mereka gak ada backup sih. Iya betul. Kita isinya cuma menerima request dari klien emang seperti itu. Iya betul. Kayak kita misalkan nyiapin high capability buat si servernya. Tapi kita gak nyiapin kayak konfig ke hapus kita kan gak kepikiran kesana gitu. Iya ataupun dari sisi klien pun gak minta. Iya betul. Dan itu pun juga bisa dibilang bukan sepenuhnya salah kita. Karena juga emang dari permintaan klien emang cuman seperti itu. Iya. Dari sisi awal integrasi tuh emang seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi sih gitu ya. Iya. Tadi kan sempet disebutkan nih ada klien yang gak sengaja menghapus sebuah directory atau konfigurasi. Itu cara menangani anda itu seperti apa dari sisi teknisnya? Oke. Dari kalo kita biasanya ada istilah ngakalin gitu ya. Ngakalin gitu. Nah gimana pun caranya kita harus bisa gitu. Karena kondisi terburuk gak pernah kita tau gitu ya. Nah kalo misalkan ada konfig yang kehapus kayak gitu. Biasanya kita nyari yang. Atau kita apa namanya. Bikin juga gitu simulasikan di lab kita. Di lab internal. Aplikasi yang sama biasanya. Aplikasi yang sama. Contohnya misalkan open stack gitu. Ada konfig open stack yang kehapus. Terus kita bikin open stack buat simulasinya juga. Nah kita contek konfig yang masih sehat itu gitu loh. Kita contek konfig yang masih sehat terus sesuaikan sama konfig yang sebelumnya gitu. Karena susah kalo misalkan kita ngambil yang entah berantah asal gitu. Nah jadi kita ngambilnya emang yang sumbernya masih sehat sih gitu. Oke jadi emang sebisa mungkin disamakan semua environment yang sama ya. Istilah yang klien ini hadapi. Iya. Karena kita juga punya lab internal kan di Bitek. Lab internal kita simulasikan disitu. Terus iya kita ambil konfig yang kita butuhin sih. Oke. Berlaku di semua di reset juga kayak gitu sih. Oke jadi emang cukup banyak juga ya dari segi teknisnya. Iya. Step step nya itu cukup banyak. Dari mulai kita istilahnya simulasi. Lama sih itu. Environment dari klien. Dan setelah emang udah sesuai. Baru kita samakan masalahnya. Iya dan belum tentu running juga. Nah yang jadi masalah sih. Saat ada konfig yang keubah gitu ya. Dan itu lagi existing lagi running gitu. Lagi production. Nah itu yang jadi masalah. Misalkan web gitu kan terus jalan gitu ya. Data terus masuk gitu ya. Sedangkan si konfig nya keubah ya mati gitu. Nah saat mati itu sih. Udah dia yang salah gitu kan. Terus dia banyak semprotan ke kita gitu. Dia juga sebagai yang punya. Pasti disemprot dari mana-mana juga konfig nya. Nah makanya dia ke kita juga gitu. Nah itu sih yang jadi masalah pas saat production. Kan banyak lalu lintas data yang gak masuk juga. Apalagi kayak database itu kan urgent banget gitu ya. Gak bisa kalau ada lagi jalan terus ada yang mati atau apa. Nah itu sih yang menjadi masalah. Kalau kita balikin running lagi mungkin kita masih bisa ngakalin gitu ya. Tapi kalau lagi existing terus tiba-tiba mati dan lagi dipakai itu sih yang jadi masalah. Oke. Untuk tadi cara mengatasi web yang mati itu gimana ya. Istilahnya emang dari sisi teknikalnya itu seperti apa. Dan pencarian masalahnya itu seperti apa. Oke. Agar itu web bisa nyala lagi nih. Kita juga dari sisi apa. Bite kan ada juga apa namanya install web server gitu ya. Web untuk server. Eh server untuk web maksudnya. Iya. Nah biasanya kita cuma menangani sampai si servicenya jalan gitu. Aplikasi di atasnya gak tau kita apa gitu. Service yang biasa ada di web itu biasanya pakai HTTPD kalau di Sentos misalkan gitu ya. Apa cek misalkan di Ubuntu gitu. Nah biasanya yang pertama kita cek adalah servicenya jalan apa enggak gitu. Servicenya jalan apa enggak. Kalau misalkan udah ketahuan jalan atau enggak kita cek lognya apa sih yang terjadi gitu ya. Cek lognya dulu karena itu sih kunci utama kita tahu error ada di mana dan kenapa gitu. Oh iya betul. Jadi kita cek log dulu setelah kita tahu masalahnya apa baru kita koordinasikan dengan tim biasanya. Ini masalahnya kayak gini kondisinya kayak gini. Kalau misalkan masih bisa di handle dan bisa langsung di eksekusi perbaikannya kita langsung eksekusi sih. Contohnya wah ini tiba-tiba mati nih misalkan karena RAM terlalu penuh atau apa gitu. Kita bisa scale up RAM nya terus kita restart gitu ya. Misalkan servicenya bisa kayak gitu juga. Atau ada yang keubah config juga itu ngaruh juga sih. Ada yang keubah config misalkan sama client gitu. Atau sama kita gak sengaja pas di restart gak mau nyala lagi. Nah itu biasanya juga ribet juga tuh. Ribet juga. Kita harus benerin dulu config nya. Kalau config nya udah bener baru kita misalkan restart HTTP atau HTTP di atau apa C nya gitu. Baru dia bisa up lagi biasanya gitu sih. Kalau untuk kebisah depan? Pernah nanganin customer yang ini kok gak bisa case-case. Pernah gak? Banyak sekali. Padahal kebanyakan customer pasti ataupun client akses semua melalui terminal kan. Dan pernah gak mengalami case yang seperti itu. Oh banyak. Dari sisi ops yang mengerjakan itu gak bisa SSA. Dan dari sisi client pun gak bisa SSA. Oke. Kalau dari client yang gak bisa SSA itu banyak sih. Banyak sekali. Jangan jauh-jauh dari client deh. Kayak 01 nya punya BTEC gitu. Kan punya siswa yang memang kayak masih Apa namanya SSA itu hal baru gitu. Jarang pake. Bukan hal baru. Udah kenal lama tapi jarang pake. Nah itu client juga kayak gitu. Dia udah tau, udah sering denger. Cuman jarang pake gitu. Jadi gak tau kayak public key denied gitu. Terus. Atau misalkan permission denied gitu. Nah kayak gitu-gitu banyak sih. Masalahnya. Sumber masalahnya biasanya karena Masalah public key yang salah. Atau dia dulunya ngasih public key. Terus kita masukin. Terus private key nya hilang gitu. Nah itu kayak gitu bisa juga. Terus salah port gitu. Padahal di dokumentasi udah jelas gitu. Kita masukin port nya ada juga yang kayak gitu. Jadi langkah pertama sih. Kalau nanganin client kayak gitu. Biasanya. Kita kasih penjelasan dulu tentang SSA ya. Karena biar gak keulang aja sih. Biar gak keulang masalahnya gitu-gitu terus gitu. Kita kasih penjelasan tentang SSA. Kita kasih tau penyebabnya kenapa. Baru kita benarin gitu. Entah itu masalah public key nya. Atau masalah port nya gitu. Tapi ada juga yang. Kita gak bisa SSA juga. Klien gak bisa SSA juga. Waktu itu kejadian salah satu klien kita tuh. Satu tiket dimana. Klien protes atau komplain. Dia gak bisa masuk server nya tuh. Oke. Nah pas kita coba. Ternyata kita juga gak bisa masuk tuh. Waduh. Bingung tuh. Mau gak mau. Karena kita. Apa namanya. Akses. Remote kita. Satu-satunya cuman. Prefer ke SSA aja gitu ya. Gak nyiapin yang lain. Kita harus onsite ke lokasi. Kita harus onsite ke lokasi. Terus kita cek. Ada apa sih. Yang terjadi dengan server. Kenapa gak bisa ada SSA. Ternyata ada. Beberapa penyebab. Pertama port SSA nya. Ada yang ganti gitu ya. Ada yang ganti. Dan gak ada yang konfirmasi ke kita. Gitu ya. Dari. Setelah kejadian itu. Baru ada yang konfirmasi bahwa. Wah iya saya ganti. Maaf saya lupa. Nah gitu kan. Ada atau yang kayak gitu. Terus ada juga yang. Masang firewall. Dan itu gak konfirmasi ke kita. Gitu ya. Jadi dari port SSA nya keblok nih. Iya betul. Port SSA nya keblok. Port segitu. Jadi dia ngeblok semua. Buka port dua dua. Tapi kita SSA gak pakai port dua dua. Kita udah set ke custom port. Dan dia pasang firewall. Tanpa konfirmasi ke kita. Dan kita gak bisa akses. Dan dia juga gak tau. Kenapa dia gak bisa akses juga. Mudah jelas masalahnya disitu. Itu sih paling penyebabnya. Jadi mau gak mau. Kalau misalkan kita kehilangan akses. Gitu kayak gitu. Gak bisa akses ke server. Ya mau gomonset. Tapi. Kebanyakan. Itu hanya satu aja ya. Hanya satu kasus. Satu tiket aja. Kalau ke klien kita yang lain. Kita udah prefer ke. Kayak remote IPME. Gitu. Atau misalkan pakai satu SSA gateway. Yang kita sediain. Agar kita bisa akses ke server. Di internal mereka. Jadi emang untuk case yang seperti itu. Sudah disediakan backup plan disini. Iya betul. Ketika emang. Ada case yang seperti itu. Bisa langsung. Kita take over. Masih ada jalan. Masih banyak jalan gitu ya. Oke. Cuman ya. Yang ngeselin itu. Replace. Apa namanya. Pasang payeroa gak ngasih tau. Ganti port gak ngasih tau. Waduh. Itu cukup riskan sih. Ya bukan salah kita ya kan. Kayaknya sih. Kenapa mereka gak konfirmasi. Karena mungkin. Wah ini cuman pasang perangkat ini. Gitu ya. Mungkin gak bakal ngaruh sama. Ini malah jadi bagus. Nah itu mungkin. Kurang. Kurang. Paham aja sih mungkin. Oke. Padahal dokumentasinya udah kita kasih sih. Lengkap. Biasanya kita. Dari CCB Tech gitu. Setelah kerjaan selesai. Atau kita. Secara daily activity nya juga. Kita ngasih report sih biasanya. Di ticket. Jadi setiap manager ngasih ticket. Kita biasanya ngasih report. Sudah sampai mana progressnya. Udah apa aja yang dilakuin gitu ya. Itu sih. Dari ticket. Biasanya nanti dikonversi. Jadi dokumentasi buat ke customer. Iya. Cukup jelas seharusnya sih. Oke. Terima kasih Ragil. Yang sudah sharing-sharing. Bagaimana. Cara menghadapi customer. Dan. Penjelasan teknisnya. Dan. Terima kasih sobat bibat. Yang sudah menonton. Dan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I'm good TC here. Bye bye. Bye bye. You soon.